Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Raihan Bufran Saya merupakan mahasiswa semester 8 dengan program studi teknik informatika Fakultas Teknik di Universitas Islam Sheikh Yusuf Pada video kali ini, saya akan mendemonstrasikan hasil dari skripsi saya yang berjudul Rancang Bangun Aplikasi Pembukuan Usaha Konfeksi Berbasis Web Dengan Metode Extreme Programming Pada pengerjaan skripsi ini, saya dibimbing oleh pembimbing utama Ibu Niako Malasari dan pembimbing pendamping Ibu Dia Rahmawati Langsung saja ke pembahasannya Yang pertama adalah latar belakang Di masa sekarang, perkembangan teknologi informasi sudah berkembang pesat dan kebutuhan akan teknologi informasi tidak lagi bersifat sekunder tetapi sudah primer Website merupakan bagian dari perkembangan teknologi masa kini yang telah menjadi kebutuhan penting bagi individu, bisnis, dan organisasi di berbagai belahan dunia Situs web memiliki banyak kegunaan termasuk memperkenalkan konten, mempromosikan produk, dan bahkan menghasilkan uang secara online Pada saat ini, situs web tidak hanya digunakan oleh perusahaan besar Banyak juga bisnis kecil saat ini berkomunikasi dengan pelanggan mereka melalui aplikasi yang dikembangkan khusus untuk mereka Berbicara seputar bisnis, pembukuan merupakan salah satu yang terpenting pada sebuah bisnis Pembukuan adalah dasar dari akuntansi perusahaan Semua jenis bisnis, dari kecil hingga besar, perlu memelihara catatan keuangan Pencatatan sederhana terkait keuangan perusahaan dapat berdampak signifikan terhadap perkembangan bisnis Melalui pembukuan, kita dapat mengetahui Status keuangan, keuntungan, kerugian bisnis, dan lain-lain dari perusahaan Pembukuan biasanya mencatat jenis pengeluaran biaya per hari dan pendapatan per hari Dan seperti di studi kasus saya ini, konveksi BIM Collection Pembukuan pada usaha ini masih kurang efisien Karena masih menggunakan cara manual yaitu tulis tangan Oleh karena itu, dengan adanya penelitian ini dimaksudkan untuk membedakan Pembuatan laporan yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan Dan dapat melakukan pembukuan menjadi lebih efisien Agar memudahkan pengoperasian yang sederhana Dan juga lebih interaktif Langsung saja, tahap selanjutnya, tahap demonstrasi Berikut adalah tampilan dari aplikasi yang saya kerjakan Yaitu aplikasi pembukuan konveksi BIM Collection Ini merupakan tampilan login yang bisa diisi dengan username dan juga password User disini dibagi menjadi dua hak akses yaitu pemilik dan juga admin Bedanya yaitu pemilik dapat mengakses sebuah menu user Yang dimana itu seperti mengganti profile user Seperti update, menambahkan serta menghapus Sedangkan admin itu sendiri tidak bisa Saya akan memasukkan profile pemilik Ini merupakan tampilan halaman utama dari aplikasi saya Disini terdapat ada tiga ikon menu yaitu tabel barang, tabel kategori, dan tabel laporan Dan disini juga ada notif yaitu ada satu stok barang yang tersisa dari kurang tiga item Disini ada master yang berisikan barang dan kategori Transaksi ada penjualan dan laporan penjualan Serta ada setting user pengaturan toko Untuk menu setting ini sendiri Dan hanya dapat diakses oleh hak akses pemilik Tidak dapat diakses oleh admin Cara kerja aplikasi ini Yang pertama adalah dengan menambahkan kategori Disini merupakan kolom untuk menambahkan kategori Dan ketika di klik tambah kategori Kategori yang ditambahkan akan muncul di tabel ini Dan pada tabel ini pun bisa diedit dan dihapus kategori yang telah ditambahkan Lalu lanjut ke menu barang Ini merupakan info-info barang yang ada di database ini Untuk menambahkan data barang pun termasuk simple yaitu klik tambah data Dan disini harus pilih kategori yang tadi kita buat Dan mengisi beberapa field yang harus diisi Seperti nama barang, ukuran, harga beli, harga jual Satuan barang serta stok Nanti data barang yang telah di input akan muncul di tabel ini Dan data ini pun bisa diedit dan dihapus Selanjutnya adalah ke bagian penjualan Pertama-tama ini akan di reset form dulu Kita cari data barang apa yang ingin dimasukkan ke transaksi penjualan Misal seragam Maka disini akan muncul hasil dari pencarian seragam Lalu kita klik input untuk dimasukkan ke from transaksi Ketika sudah berhasil Disini bisa menambahkan beberapa jumlah yang ingin dilakukan transaksi Di refresh Maka totalnya akan terlihat disini Lalu disini input pembayarannya Ketika sudah dibayar Disini ada pemberitahuan seperti uang kurang Ketika sudah dibayar Ada pemberitahuan jika uang yang dibayarkan pas Dan ada pemberitahuan kembali juga Lalu untuk menu laporan penjualan Berisikan tentang penjualan yang dibuat setiap saatnya Disini dapat mencari laporan per bulan dan per hari Disini laporan per bulan dan per tahun Disini akan mencari laporan per hari dengan input tangkel Misal kita cari hari ini Maka data yang barusan kita masukkan akan tertera disini Lalu untuk menu user Disini ada beberapa nama user Dengan hak akses yang berbeda Dan ada juga edit data dan tambah data Serta ada hapusnya juga Ini merupakan form untuk tambah user Disini ada form untuk editnya Lalu disini ada fungsi untuk hapus Sedangkan untuk pengaturan toko ini Hanya untuk mengubah nama yang disini Terima kasih telah menonton Kalau nanti buat tampilannya seperti ini Kalau nanti buat tampilannya seperti ini Kalau nanti disini bisa tabel barang Kalau tabel barang ini langsung Koneksi ke tabel barangnya Ini bisa tampilin data barang Yang disini tersendirinya Dan seterusnya kita disini Disini ada tabel kategori Ada tabel laporannya juga Masing-masing ngelinkah halaman musiknya Kesimpulannya Aplikasi pembukuan berbasis web ini Berguna untuk melakukan suatu penjatatan Laporan pembukuan dengan lebih tersusun rapis Serta meminimalisir kelalaian Dalam pembuatan laporan Aplikasi ini dirancang Seefisien mungkin Guna mempermudah user Untuk menggunakan aplikasi ini Dan dengan adanya aplikasi ini Dapat mengurangi resiko kehilangan data Dikarenakan data disimpan pada sebuah database Sekian dari saya Lebih kurangnya mohon maaf Bila itu pikir wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax